Hai Sobat Look Up, ketemu lagi di channel kesayangan kita, Look Up Channel. Kali ini kita akan membahas 4 ciri Anda adalah orang yang sudah dewasa. Yang pertama, Anda bisa menguasai perasaan Anda. Sebagai orang yang sudah dewasa Sobat Look Up, Anda seharusnya bisa mengendalikan perasaan Anda. Baik itu perasaan marah, perasaan sedih, perasaan gembira, perasaan takut, ataupun perasaan yang lain. Pengendalian perasaan Anda bisa sangat terlihat oleh orang lain ketika Anda sedang marah. Apakah Anda marah secara meledak-ledak atau ketika Anda senang? Apakah Anda tertawa dengan sangat terbahak-bahak dan seakan-akan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Anda sangat bahagia? Manifestasi dari pengendalian perasaan Anda dalam tindakan Anda sehari-hari adalah Anda tidak mudah panik, Anda tidak mudah cemas, tidak mudah khawatir, dan juga tidak berperasaan kabur kepada orang lain. Intinya, apapun perasaan Anda, Anda bisa tetap tenang dan bisa tetap berpikir dengan cernih. Ciri dewasa yang kedua, Anda penuh dengan rasa syukur. Rasa syukur yang mendalam dan berasal dari dasar hati Anda membangkitkan energi yang besar bagi Anda. Energi positif dari bersyukur tersebut akan menarik hal-hal positif yang lain datang kepada Anda. Anda akan merasa lebih beruntung, akan merasa lebih sehat, dan akan merasa lebih bahagia. Mengapa demikian? Karena dengan bersyukur, kita menarik perhatian dari sang pencipta untuk terus memberi hal-hal yang positif bagi kita. Analogi yang paling sederhana adalah ketika kita memberi uang atau memberi barang atau memberi apapun kepada anak, adik, atau saudara kita. Nah, ketika yang kita beri itu mengucapkan rasa syukur dan terlihat sangat senang, maka kita pun sebagai pemberi barang tersebut juga senang dan tidak ragu-ragu lagi memberi barang atau uang-uang yang lain. Sobat Lukab, kabar baiknya adalah bersyukur ini bisa kita latih, bisa kita tumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah Sobat Lukab, yaitu temukan satu hal saja yang bisa membuat Anda bersyukur. Hal itu tidak harus hal besar, tapi bisa jadi hal kecil dalam hidup Anda. Jika Anda belum menemukan hal yang harus Anda syukuri tersebut, mari saya tunjukkan kepada Anda hal tersebut. Anda sekarang ini bisa menonton video ini menggunakan paket data. Anda bersyukur karena punya paket data yang cukup. Anda punya mata dan telinga sehingga bisa melihat dan mendengarkan penjelasan di video ini. Bersyukurlah. Maka segala nikmat akan ditambahkan kepadamu. Ciri yang ketiga adalah Anda selalu menemukan solusi. Dan Anda berfokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Sobat Lukab, bagi orang yang dewasa, ketika menghadapi masalah, mereka akan menganggap bahwa itu sebagai sarana pembelajaran mereka. Sehingga mereka berfokus untuk bagaimana mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut. Hal ini juga sesuai dengan hukum tarik menarik atau hukum law of attraction. Dimana hukum tersebut mengatakan bahwa kemiripan selalu menarik kemiripan yang lain. Jadi ketika orang dewasa berfokus pada solusi, maka dia akan menarik solusi-solusi untuk datang kepadanya. Sebaliknya Sobat Lukab, apabila dia berfokus pada masalahnya, maka dia akan semakin menarik semakin banyak masalah-masalah yang lain datang kepadanya. Jadi Sobat Lukab pilih yang mana? Menarik masalah atau solusi? Sobat Lukab, langkah pertama untuk berlatih selalu menemukan solusi dalam setiap masalah adalah Pertama-tama Anda harus mengambil tanggung jawab dari setiap masalah yang Anda hadapi. Jangan Anda merasa bahwa orang lainlah penyebab masalah itu bagi kita dan kita merasa menjadi korban dari masalah tersebut. Ambillah tanggung jawab, kemudian carilah solusi dari berbagai referensi dan juga dari pengalaman orang-orang sukses Sehingga kita bisa menemukan solusi. Jadi, pertama kali Anda harus bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri. Ciri orang sudah dewasa secara mental yang keempat adalah dia selalu menghindari gosip. Ketika Sobat Lukab berkumpul dengan teman-teman atau dengan teman kerja, sangat mudah sekali untuk tergoda untuk membicarakan orang lain. Nah, Sobat Lukab, ketika Anda berusaha untuk menjadi dewasa secara emosional, maka sebaiknya Anda mulai belajar untuk menghindari membicarakan gosip-gosip tentang orang lain. Apalagi jika gosip tersebut tidak benar. Semakin sering Sobat Lukab sekalian membicarakan kejelekan orang lain atau menggosipkan orang lain, maka secara tidak sadar hal-hal jelek akan berkumpul di kepala Anda. Nah, ketika hal-hal jelek berkumpul di kepala Anda, maka dia akan menarik kejelekan-kejelekan yang lain. Nah, kejelekan-kejelekan ini bisa menjadi manifestasi dalam kehidupan Anda sendiri. Tentunya Anda tidak ingin, bukan? Hal yang paling berbahaya menurut kami adalah ketika Anda punya kebiasaan membicarakan kejelekan orang lain, maka suatu saat ketika Anda tidak berada di lingkungan tersebut, maka kejelekan Anda lah yang akan dibicarakan oleh mereka. Nah, tadi adalah 4 ciri Anda sudah dewasa secara emosional, menurut versi Look Up Channel. Bagaimana menurut Anda? Setuju atau tidak setuju? Tinggalkan komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Terima kasih.